Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya, Sukiyanti, Guru Pendidikan Agama Islam, SMK Negeri 8 Kota Malang Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata tugas pembatik level 2 dengan tema Pemanfaatan Moodle atau Aplikasi Berbasis Web Selapan Sistem Learning SMK Negeri 8 Malang untuk pembelajaran PAI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Setiap semuanya anak-anak? Setiap Baik, sebelum pembelajaran seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu Silakan perwakilan untuk membantu berdoa Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, mas dan mbak semuanya biar kita semangat belajarnya pada siang hari ini Biar kalian tidak ngantuk Begitu ya, karena ini adalah jam kelima ya Jam kelima Siap Kita akan melakukan ice breaking dulu sebentar Begitu ya, silakan tangannya ke atas semuanya Digerakannya dan lakunya segera langsung kalimau Tangan ke atas digerak-gerakkan Tangan ke samping digerak-gerakkan Tangan ke depan digerak-gerakkan Tangan di silang jempolnya diboyang Oke, seperti itu ya Kita lagi-lagi bersuara dengan Duyanti Satu, tiga, dua, satu Tangan ke atas digerak-gerakkan Tangan ke samping digerak-gerakkan Tangan ke depan digerak-gerakkan Tangan ke sikilang jempolnya diboyang Oke, untuk kita buka Baik, mas dan mbak Yang hebat, ada yang diingat materi satu tema kita tentang Berbikin kritis Oke, berbikin kritis Bagus sekali ya Jadi tema satu kita Maksudnya tentang Membiasakan berpikir kritis Dan semangat mencintai Iptek Oke Baik, mas dan mbak semuanya Sebagaimana kalian ketahui bersama Di SMK 8 ini Pembelajarannya menerapkan Metode blended learning Yaitu menggabungkan Pembelajaran secara online Dengan pembelajaran offline Oke ya Nah, kemudian Hari ini Kita akan belajar PAI Tetapi dengan memanfaatkan Digital Atau memanfaatkan Aplikasi web Ya Yang disebut dengan Admodo Yang kemudian dikembangkan Di SMK 8 Kota Malam Yang disebut dengan SELAPAN Atau Sistem learning SMK 8 Kota Malam Oke Sekarang silahkan kalian Semuanya Untuk Login ke SELAPAN Masing-masing Oke, silahkan Silahkan kalian untuk PAI Iya Oke, disini Kita klik Kemudian Aktifitas pertama Yang harus kalian lakukan Adalah melakukan Presensi terlebih Dan Ya Oke Kalau sudah silahkan Kalian lakukan Presensi Setelah klik di Tentangnya Sudah berhasil semuanya Siap Oke, silahkan tunjukkan HP-nya Kalau yang sudah berhasil Disitu sudah Yang dikopnya Sebelahnya Oke, oke Semuanya Oke, sekarang kita lanjutkan Kita melakukan Presensi Nah, di aplikasi Moodle Nah, sekarang Silahkan kalian klik Pada pertemuan Keempat Ya Silahkan klik Di pertemuan keempat Yang melanjutkan ATP kedua Siap Oke, baik Yang melanjutkan ATP kedua Menghafal Nah, kemudian Di bagian bawah Disitu sudah Bukan ditahukan Sebuah link Untuk tes Diagnostik Akademik Dan non-akademiknya Jadi silahkan Kalian klik Link ini Ya Kemudian Kalian lanjutkan Dengan Mengisi Masing-masing Ya Ini Kalian klik Oke Oke Setelah Jangan lelaki Dutaan Duduk banget Gitu ya Jadi Sehingga Nanti harapannya Pembelajaran Bisa mengakomodir Yang menjadi Gaya belajar kalian Bisa mengakomodir yang menjadi Gaya belajar kalian Itu tujuan dari tes Diagnostik ya Jadi untuk merancang pembelajaran Supaya pembelajaran itu Betul-betul bisa sesuai dengan Kesiapan dan profil belajar kalian Sehingga belajarnya bisa menyenangkan Semuanya Kalau kalian sudah mengisi tes Diagnostiknya Sekarang kita lanjutkan Silahkan Kita lanjutkan, kalian klik yang video Kalian bisa back lagi Kalian bisa back lagi Balik ke pertemuan empatnya tadi Jadi tampilan seperti ini Kemudian gue yang sudah mengambetkan video disana Silahkan kalian klik videonya Belajar Belajar Sudah ada proses terciptanya alat semesta Tonton video ini hingga akhir Agar teka sudah tak berdaya lagi Demikianlah kekosan Allah SWT Yang berpaksa harmonis Sesuai dengan fungsinya Ini adalah teman dari di sekitar Anda Orang-orang lidan Dhingga bingungi yang berkicauan di bagi hari Atau umat yang berburu-buru Serta laut dengan rasa yang begitu memanjakan mata Semua atas kuasa Allah SWT Menjelaskan Para ulama Taksir saling berbeda pendapat Mengenai ukuran 6 hari Di dalam ayat tersebut Kalau yang pertama Derasak dari jumlah ulama Yang menciptakan Panjangnya adalah seperti harina Yang merasakan perusahaan yang ini Kedua, pandangan dari Ulama lainnya yang berpendapat Tiap hari dari 6 hari tersebut Sampai Baik, mas dan mbak semuanya Aktivitas berikutnya adalah Silahkan kalian komen video Langsung dikuliskan di selamat kalian Di situ ada sub-meetnya Ada kolom sub-meetnya Oke, tuliskan komen atau tanggapan Atau pelajaran berharga Yang kalian dapatkan dari video yang sudah kalian nonton tadi Di situ ada tempat untuk kirim tugasnya kan ya Ya Itu ya Spiritual yang kalian dapatkan Yang kalian bisa Oke, baik silahkan kalian sekarang adalah sesi untuk berbagi Jadi kalian berbagi Dari tayangan video yang sudah kalian lihat Yang sudah kalian saksikan tadi Apa hikmah Atau pelajaran berharga Atau pesan cintanya Allah Menurut perspektif Atau menurut pandangan kalian masing-masing Oke, siapa yang mau berbagi duluan Yang sudah kalian tuliskan di Di moodle kalian itu Oke, silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan nama saya Tinamadulasi Amna Saya dari kelas 11 Elina Saya ada menonton 34 Saya disini untuk berbagi jawaban saya Ataupun komen saya tentang video tadi Video ini mengajarkan tentang kuasa Allah Dalam membentuk Allah semesta dan hikmahnya Yang ditapat adalah Kita dihajarkan untuk tidak sombong Karena tidak ada apa-apanya Dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita harus selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oke Oke, silahkan selanjutnya Siapa yang mau berbagi Yang mau berbagi silahkan Dari sisi kanan Yumi Yandi dan Tia Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Karena saya bisa berhubung Oke Satu lagi dari sisi Yang mau berbagi Tentang hikmah Atau pelajaran berharga Dari video yang sudah kalian nonton tadi Silahkan Berjalanjakan Berjalanjakan Di rumah mereka Belajar 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 Terima kasih Tentang hikmah Oke Ini yang Dua Diga Empat Batu Tua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Satu Tiga Baik Yang satu Nanti menjadi kelompok satu Bisa berada di sebelah sini Yang satu Kemudian tadi buat hitung dua Nanti ada di sebelah sini Yang dua Bisa berada di sebelah sini Bisa berada di sebelah sini Bisa berada di sebelah sini Ini yang tiga, kita akan jadi foto dulu Baik, kita akan selanjutkan presentasi yang akan diawani dari kelompok tiga Selanjutnya, kelompok tiga untuk mempersentasikan hasil diskusi dan kolaborasinya Selanjutnya, kelompok tiga untuk mempersentasikan hasil diskusi kami tentang jelasan apa yang ada oleh seseorang yang merenungi ayat-ayat Al-Quran dari sumber yang terpercaya dari kitab Al-Quran Dan apabila bisa dengan pembimbingan seseorang buruk atau dengan tetap di pengaji sehingga kita dapat berjutan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dengan benar dan terbesar dalam menungi ayat-ayat Al-Quran Dan juga kita dapat mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk membuat hidup kita menuju ke jalan yang benar Baik, sekian dari kelompok kami, apa gunanya? Bagaimana dengan penuh saja maksudnya? baik nanti silahkan kalian upload di selapan ya di bagian mana tadi oke yang ada di pertemuan ke-4 baik nah yang terakhir nanti yang sudah kamu kerjakan tugas kelompok tadi wajib upload masing-masing baik nah sekarang bisa sih terakhir ini silahkan kalian masuk lagi di pertemuan ke-4 jadi di aplikasi selapan ini juga bisa kita setting untuk aktivitas evaluasi materi satu karena materi satu kita sudah selesai silahkan bisa kalian klik di sana di evaluasi materi ya belum belum oke baiknya nah ini mas dan mbak semuanya secara garis bisa kita bisa kalian sambung untuk mengerjakan di rumah baik sebelum kita tutup gue yang ingin ada refleksi hal menarik yang sudah kalian dapatkan pada sesi hari ini silahkan ya silahkan hal menarik apa yang sudah kalian dapatkan jadi hal yang yang terpelajari tadi adalah dari video tadi tentang kekuasaan Allah untuk yaitu membuat dan menciptakan menciptakan ala semesta ini dan juga himan-himannya yaitu kita harus bersyukur dan juga kita tidak bersombong oke baik opos dosa baru oke refleksi yang kedua kendara atau tantangan apa yang kalian temui dalam proses pembelajaran hari ini dan kira-kira apa yang akan kalian lakukan untuk menyelesaikan tantangan itu silahkan oke baik opos dosa ini kita harus memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan sesuai dengan agama dan juga biaya dirajakan agama oke baik opos dosa baru sahabat oke mbak dan mbak semuanya hari ini kita akan ditemukan lagi minggu depan untuk lanjut mengerjakan evaluasi bersama-sama kita tutup dengan baca hamdulillah alhamdulillah wabarakatuh 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 wabarakatuh